Intro Halo Sobat Bedila dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam Bedila berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Riffel, Kediri, Jawa Timur Oke Sobat Bedila dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu ya Sobat Bedila Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin gejruk DWP Fusion 2260 Dengan varian popor gamo full hitam ya Sobat Bedila Nah kali ini saya akan mengulas secara komplit Mulai dari spesifikasi full set harga dan juga bonus-bonusnya ya Sobat Bedila Nah daripada kalian penasaran oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel Youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Seputar senapan angin dari Jaya Riffel Oke yuk langsung saja yang pertama kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu ya Sobat Bedila Nah jadi seperti ini untuk tampilan dari senapan angin gejruk DWP Fusion 2260 Dengan varian popor gamo full hitam ya Sobat Bedila Nah untuk panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm Yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya Sobat Bedila Kemudian untuk ode tabung dari senapan ini memiliki ode tabung 22 mm Dengan ketebalan kisaran 2 mm ya Sobat Bedila Nah jadi untuk pengisian angin senapan ini bisa menggunakan dengan 2 cara ya Sobat Bedila Jadi yang pertama bisa menggunakan pompa gejruk manual yang digejrukan ke tanah Kemudian untuk cara yang kedua bisa menggunakan dengan pompa khusus PCP ya Sobat Bedila Dan tentunya untuk senapan angin ini mampu menampung tekanan angin yang luar biasa maksimal Yaitu bisa mencapai 2000 sampai dengan 2500 PSI Dan untuk kunci power yang dihasilkannya pun juga luar biasa mantap Yaitu bisa mencapai di angka 1100 fps ya Sobat Bedila Oke kita lanjut ke bagian popor dari senapan ini Yaitu memiliki varian gamo full hitam ya Sobat Bedila Jadi untuk tampilannya pun terlihat minimalis elegan dan cukup simpel ya Nah oke kita lanjut ke pembahasan yang full set Nah untuk full setnya kali ini saya padukan dengan teleskop Basnel 39x40 ya Sobat Bedila Nah jadi fungsi utama dari teleskop itu sama yaitu untuk membidik sasaran jarak jauh Nah berhubung ini yang saya gunakan yaitu ada teleskop Basnel Nah untuk jarak jauhnya ini bisa mencapai di jarak 40 sampai dengan 50 meter ya Sobat Bedila Dan tentunya untuk teleskop ini pun juga sangat cocok sekali digunakan untuk di berbagai jenis senapan angin Mulai dari subgeciluk dan juga PCP ya Nah kemudian juga saya padukan dengan beberapa aksesoris tambahan yaitu ada laserskop Nah ini untuk laserskopnya berwarna hijau ya Sobat Bedila Oke nah ini untuk laserskopnya Ini pastinya sangat membantu bagi sahabat bedila yang ingin berburu di waktu sore hari ataupun malam hari Dengan jarak sasaran hingga 100 meter ya sahabat bedila Dan tentunya untuk lampu RGB nya juga sangat menyala dengan terang ya Oke kita lanjut ke aksesoris yang ketiga yaitu ada peredam elepen GL700 Terusnya peredam ini sangat berfungsi untuk meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga 80% mode senyap ya sahabat bedila Sehingga untuk sasaran hewan kita ataupun bidikan hewan itu tidak akan kaget ataupun tidak lari ketika akan kita bidik ya sahabat bedila Oke kita lanjut ke aksesoris yang keempat yaitu ada Mimis Super Doom Jadi Mimis Super Doom ini sangat cocok sekali dan sangat direkomendasikan untuk berburu hewan big game ya sahabat bedila Karena untuk sekali tembakannya pun pastinya juga luar biasa mantap dan langsung mematikan ya sahabat bedila Nah ini juga sangat cocok sekali digunakan di berbagai jenis senapan mulai dari sub gejluk dan juga PCP ya sahabat bedila Oke untuk aksesoris yang terakhir ini ada gantungan Mimis Elepen Jadi untuk gantungan ini sangat berfungsi ataupun membantu sahabat bedila dalam membawa Mimis yang akan digunakan untuk berburu ya sahabat bedila Nah ini untuk caranya tinggal dimasukkan ke lubang yang sudah disiapkan ini lalu ini pun juga sudah dilengkapi dengan kawat gantungan ya sahabat bedila Jadi ini bisa digantungkan di saku baju ataupun bisa digantungkan di saku celana ya sahabat bedila Oke kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu akan mengulas harga dari senapan angin ini ya sahabat bedila Nah untuk harga dari senapan gejluk DPP Fusion 2260 hitam ini dibantul dengan harga Rp1.765.000 Sahabat bedila sudah mendapatkan senapan angin gejluk sekeren ini dan pastinya sangat cocok sekali digunakan untuk buruan big game ya sahabat bedila Nah bagi sahabat bedila yang berminat membeli senapan ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya bisa langsung order sekarang juga di adminjaya airifal Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bedila Oke semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bedila di seluruh Indonesia yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik dan tentunya premium ya sahabat bedila Oke untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa like share komen dan subscribe di channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifal Oke sahabat bedila terima kasih saya undur diri dulu dan salam bedila Terima kasih telah menonton